Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat Saya ucapkan selamat dan sukses kepada mahasiswa angkatan 2018 yang telah menyelesaikan program studinya di teknologi pengolahan sawit untuk dapat meraih gelar ahli madia. Selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di program studi teknologi pengolahan sawit Institut Teknologi Sains Bandung. Saya ucapkan selamat kepada para calon wisudawan mahasiswa teknologi pengolahan sawit angkatan 2018 yang telah menyelesaikan studinya selama 3 tahun. Tentunya perjuangan dan pengorbanan sudah kalian lalui dalam menuntut atau menempuh pendidikan ini. Namun demikian perjalanan kalian ini masih belum berakhir. Masih ada langkah berikutnya yang kalian akan hadapi yaitu dunia kerja. Dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia di pendidikan. Sebelumnya Bapak mohon maaf jika Bapak selama menjabat dan juga selama membimbing dan mengarahkan kalian ada beberapa hal yang kurang berkenan. Pesan dari Bapak tentunya yang pertama tetap pertahankan perilaku yang sudah baik ini, yang sudah dibangun di program studi ini. Kemudian tingkatkan prestasi dan keterampilan. Ya walaupun kalian nanti sudah bekerja, tapi tetap kalian harus tingkatkan atau berusaha meningkatkan keterampilan dan prestasinya. Kemudian juga tetap beribadah dan selalu tawakal atau rajin beribadah. Kemudian ya demikian ya mungkin hanya pesannya tidak terlalu panjang ya mendapat Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapan selamat dan sukses selalu. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu dalam perjalanan kalian tidak semuanya bebas sambatan, lancar gitu ya. Ada juga beberapa di antara kalian yang perjalanannya itu terseok-seok, kemudian ada juga yang berliku-liku. Tapi Alhamdulillah semuanya 13 orang ini bisa menyelesaikannya, bisa melewatinya dengan baik. Bagus atas perjuangan kalian, silahkan dilanjutkan ya perjuangan kalian. Lanjutkan perjuangan kalian dengan tetap sehat, dengan tetap semangat dan juga dengan tetap bersyukur dimanapun nanti kalian ditempatkan. Saya yakin TPS 18 ini bisa mengarungkan nama TPS ITSB dengan prestasi-prestasi yang akan dicetak nantinya di tempat kerja yang baru. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Ini hanya dapat dicapai dengan cara belajar yang terus-menerus pulang. Terakhir, walaupun saudara-saudara sudah bukan lagi menjadi bagian dari sipitas akademika TPS ITSB, namun saya berharap tidak menurunkan buku tali sirwaturahmi dan komunikasi antara saudara-saudara dengan TPS ITSB. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga Allah SWT, Tuhan yang maesah, senantiasa memberkati setiap langkah saudara-saudara semua. Amin, 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 ya Rabbah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmu yang telah didapat selama ini bisa memberikan manfaat bagi hidup kalian ke depannya. Walaupun kalian sudah lulus dari mangku perkuliahan, bukan berarti kalian berhenti belajar. Belajar bisa dari lingkungan terkecil, seperti rumah, lingkungan pekerjaan, dan lain-lain. Usia kalian masih sangat muda. Orang muda adalah mereka yang hidupnya tidak mengenal tantangan. Artinya, segala tantangan harus dihadapi. Segala hambatan dan tantangan harus dihadapi. Ya mungkin itu saja pesannya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan, saya ikut berbahagia telah menjadi bagian dari kehidupan saudara, yaitu diberi kesempatan membimbing dan mendidik saudara selama 3 tahun. Dan hingga saat ini, mengantarkan saudara berhasil lulus dari TPS ITSP. Semoga nilai-nilai pendidikan dan kehidupan yang telah kami para dosen sampaikan berguna bagi saudara ke depan nanti. Pesan saya dalam kesempatan ini, selamat berkarya dan berprestasi di tempat bekerja. Jangan lupa, selalu berikhtiar belajar dan berdoa kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Serta jaga nama baik almamater kampus ITSP tercinta. Sekian dan salam sukses selalu dari saya. TPS 2018 itu termasuk angkatan pertama yang saya ikuti dari tahun pertama masuk sampai dengan lulus saat ini. Karena saya masuknya juga 2018. Jadi, saya cukup melihat banyak perkembangan yang positif dari masing-masing mahasiswa TPS 2018 Sampai akhirnya kalian bisa lulus dengan memuaskan gitu. Semoga perkembangan tersebut kalian teruskan. Walaupun kalian nantinya sudah masuk dunia pekerjaan. Banyak inovasi-inovasi yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kerja di pabrik sawit. Kalian bisa berkontribusi dengan lebih baik lagi. Hal itu bisa dilihat dari TA kalian yang memang sudah bagus gitu. Kalian kan berkontribusi langsung tuh di lapangan. Melihat langsung masalah pabrik seperti apa. Jadi, dari situ sebetulnya kalian sudah melatih diri kalian sendiri untuk bisa mengatasi masalah hal-hal terkait operasional yang ada di pabrik sawit. Angkatan 2018 itu juga termasuk angkatan pertama yang PKL, Magang, TA-nya itu gabung jadi satu dan secara terus-menerus tanpa ada jeda pulang. Saya berharap kalian juga bisa membagikan pengalaman tersebut terutama nantinya untuk 2019 karena polanya mirip-mirip gitu. Mungkin itu aja dulu. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lapangan. Semoga segera ada kunjungan lapangan lagi setelah pandemi berakhir. Nanti kita bisa ngobrol banyak lah tentang perkembangan di kampus dan juga kalian bisa sharing tentang perkembangan yang ada di pabrik. Jangan lupa untuk selalu menjalin komunikasi dengan mahasiswa yang ada di TPS sekarang, dengan dosennya, dan juga dengan alumni lain. Karena dengan kalian menjalin komunikasi itu, kalian akan mendapat banyak pengetahuan baru tentang sawit itu sendiri dan juga memperluas jejaring gitu ya. Kalau misalkan nanti kalian ingin melebarkan karir kalian di luar sawit karena tidak jarang ada beberapa alumni kita yang saat ini sudah tidak di pabrik sawit lagi tapi udah melanglang buana di negara lain. Mungkin ada juga terus ada di pabrik-pabrik lain yang bukan sawit juga gitu. Jadi tetap saling berhubungan satu sama lain. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada orang tua dan keluarga wisudawan atas keberhasilan putra-putranya menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini. Acara wisudawan merupakan serangkaian dari suatu proses pendidikan di perguruan tinggi sebelum para wisudawan dilepas ke dunia kerja. Saat memasuki dunia kerja, saya berharap saudara-saudara wisudawan dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas pencapaian dan perguruan kalian. Semoga ilmu yang didapatkan di kampus dapat bermanfaat bagi kalian, bagi masyarakat, bagi Indonesia dan bangsa. Saya berpesan agar jangan cepat berpuas diri, raih terus impian, dan raih terus masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah kalian tempuh mendapatkan keberkalahan dari Allah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemasalahan bangsa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan lima pesan kepada para wisudawan sebagai bekal menjalani kehidupan pasca kampus. Yang pertama, hendaknya para wisudawan agar terus menjadi seorang pembelajaran yang tangguh, lincah, dan tanggas. Karena pada kondisi sekarang ini, yang dibutuhkan tidak hanya ketepatan, tapi juga kecepatan. Yang kedua, saya berpesan agar para wisudawan terus memperkuat identitas serta bangga sebagai alumni ITSB. Yang ketiga, pendidikan yang didapat selama di kampus berupa hard skills, soft skills, karakter, maupun integritas adalah persiapan. Sementara, keberuntungan adalah kesempatan plus persiapan. Oleh karena itu, diharapkan persiapan yang dilakukan menjadi bekal agar lulusan ITSB mampu menemukan masa depan. Dan yang terakhir, momen wisuda ini merupakan saat yang depan untuk berterima kasih kepada orang tua dan guru. Karena, dua sosok itulah yang tak lain merupakan orang yang paling berjasa melihat kemajuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.